Kiyai Mukti Ali Kusyairi Soal Toleransi dan Kesetaraan Video ini fakta Israel rekam saat Kiyai Mukti Ali menunjukkan buku Rabbi Maimonides dalam bahasa Arab kepada Dr. Ali Gordon, intelektual Yahudi asal Amerika Serikat. Kiyai Mukti Sum ringah sekali bertemu dengan orang Yahudi. Kiyai Mukti Ali Kuraishi adalah penulis buku Jokowi, penulis opini di media masa yang menghembuskan narasi damai untuk Yerusalem, menampilkan wajah Islam yang ramah di Indonesia, khususnya terkait soal Yahudi. Dalam artikel Pancasila dan pendidikan ini, Kiyai Mukti Ali mencontohkan teknologi Israel yang digunakan Tiongkok. Fakta Israel bersyukur Kiyai Mukti Ali sempat meluangkan waktu ikut nonton bareng bersama saat Ramadan 2023. Kita akan menonton bareng, jadi ini bersyukur sekali. Terima kasih banyak waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Namun kaya. Salam kebajikan. Terima kasih Ibu Monik bersama suami Pak Jerry dan dia sudah mengundang kami. Saya bersama sahabat saya yaitu Kiyai Rolang Gunawan. Saya dihadirin semuanya dicintai Tuhan yang bahasa Pak General yang kami muliakan dan Master Seremoni yang ganteng. Saya tersitungkan sekaligus terharu melihat film tadi. Terlebih, di film itu ada guru kami, yaitu Syekh Profesor Dr. Ahmad Tohid yang menandatangani deklarasi perdamaian dan kemanusiaan dengan paus yang ada di film tadi. Kebetulan saya bersama sahabat saya, Kiyai Rolang dan sahabat yang lain, itu kan pernah sekolah di Mesir. Al-Azhar dan beliau dulu pada waktu saya di sana rektor. Rektor Al-Azhar. Setelah itu, setelah jadi rektor, menjadi Grand Sheet. Grand Sheet itu semacam ulama yang punya otoritas tertinggi. Beliau memang ahli filsafat. Beliau itu filsafat sufi, spiritualis, pakar imno-arobi dan jalan imno-arobi. Nah, kenapa beliau itu tolerankah? Karena mindsetnya, seperti tadi disebutkan taatutis sakofat itu, pluralisme. Nah, pluralismenya dari Ibu No'arobi dan jalan imno-arobi. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kenal Rumi. Yang kenal Rumi ngacung berapa persen? Enggak, dia kenal. Jalan imno-imno itu, apa namanya, mirip seperti, apa ya, ya filosof, ya filosof. Lalu, pluralis pandangannya itu, kalau bahasa Arabnya, Wihdlatul Adyad, Unity of Religions. Jadi, apa ya, agama-agama itu sebetulnya satu, sehingga, menyebab, dan patuh pada perintah Tuhan. Nah, itu, sehingga beliau itu tolerankah. Dan yang kedua, bisik-bisik tadi dengan Ibu Manik, memang, kita punya Pancasila, mestinya, mestinya kita yang melakukan ini. Mestinya kita yang melakukan ini, tapi, kita, nampaknya, pas kareformasi, itu justru, apa namanya, istilahnya, kalau orang bilang itu fundamentalistron, apa ya, itu fundamentalisme kembali memuat, ada politik identitas, dan lain-lain. Nah, kami di NU, saya, ketua lembaga basuh masak itu di NU, Provinsi DKI Jakarta, itu lembaga yang isinya adalah pemikir, penulis, apa, orang-orang yang suka berpikir dan berdiskusi. Nah, ini Kiarolan Wakil, saya yang ketua, dan, itu, pernah di BPNU, di BPNU itu memutuskan, ini menarik, BPNU memutuskan bahwa, di Indonesia itu, tidak boleh ada kelas, sosial, atas nama agama. Jadi, setara, tadi Pak Jendral bilang, kesetaraan. Jadi, tidak ada, kelas, perbedaan sosial, kelas sosial, atas nama agama. Semuanya itu, setara, yaitu sebagai warga negara. Warga negara itu, kalau bahasa Arabnya, waktunya atau waktin. Jadi, kita, sama, baik, agama apapun. Nah, itu, kesimpulan, yang, luar biasa, dan kita tahu, bersama, ketika, koncang gantin, keterlibatan, timnas Israel, ikut, Biala Dunia, U20 di Indonesia, yang, tidak menolak, dan bahkan, menganggapnya, tidak masalah. Apa, apa gunanya, menolak Israel, kontrima Israel, untuk Palestina? Tidak ada gunanya. Itu, Hush Yahya, Hush Yahya, dari BBNU. Yang lain, seperti itu, kita tahu sendiri. Tapi, NU, mendukung, silahkan, timnas Israel, datang di Indonesia. yang datang juga, oh iya, itu juga, sebelum-sebelumnya, dan juga kan, di, apa namanya, antarparlamenteri itu kan, Ibu Kuang, duduk bersama dengan, apa, Parlement Israel, apa itu namanya? Knesset, Knesset, duduk, gitu kan, judulnya itu, untuk menjalin apa, kerjasama ekonomi, perdagangan. Jadi, memang kita butuh, konsistensi. Jadi, apa namanya, Indonesia, Indonesia butuh, tokoh-tokoh yang, tidak masuk ke angin, saya, kan? Jadi, harus, konsisten, istikmah, Jadi, makanya, kata, Buya, Sabih, maaf, tokoh, pun amat, dia itu, politisi-politisi itu, harus naik, levelnya, menjadi negara, wakil. Jadi, kalau sudah menjadi negara wakil, itu harus, mementingkan negara, bukan, mementingkan kelompoknya lagi. Nah, yang saya ingatkan juga, bahwa, para pejabat itu, itu ketika, ketika, apa, disumpah. Kalau yang muslim, pakai kitab suji Al-Quran, kalau Mas Rani pakai, Al-Qita, kalau Yahudi, belum ya, ya semuanya, mengetahui. Menyusur, menunggu nih, menunggu. Nah, itu, itu, ada redaksi, coba, beri gak ada, di Google itu, ada kata-kata, pejabat itu, harus menanggulukan, kepentingan negara, daripada, kepentingan kelompok, ataupun, tolongan, ataupun individu. Itu, naskahnya begitu kan, Bumonik Sehat. Nah, rantehnya, ya kalau, negara sudah, apalagi presiden, sudah mengumumkan itu ya. Mestinya kan, apa, interpretasi, penafsiran, dan lain sebagainya, yang itu juga, sebetulnya, masih mesti tafsir, atas nama tolongannya, mentinya ya, harus mentaati, kepentingan negara, tidak mengorbankan, kepentingan lebih besar, daripada, interpretasi, golongan tersebut. Itu sih, menurut saya, dan ini, film yang luar biasa, harus lebih banyak lagi, khususnya, di masyarakat muslim. Jadi kita bikin, mungkin Pak Geli, atau mana yang, bisa, dengan kumunik, sudah pasti, terbikin, buper, apa buper, apa, nobak, nobak, di kalangan, muslim. Nah, kalau romantun, iya. Dan, saya, saya terharus, tadi saya, Pak Skirola itu, ada, apa, diagram Abraham, dan kemudian, putrinya dua, ayah, putrinya, istrinya dua, ayah. Terus sampai ke Ismail, Ishaq, ternyata, bukan hanya soal, genealogi agama, tapi juga, ini, gen, genealogi, darah, ya kan, satu, empat, makanya ini, Yahudi, muslim, dan, Nasrani itu, satu keturunan, jadi, itu harus diingat-ingat. Jadi, kalau, bertenggal terus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi, apa, Muhammad, Yaakub, itu, sedih di, di alam sana, ini, gimana, kok umat-umat, kami ini, kita kan saudara, tapi kok berantem terus, sedih gak kira-kira? Sedih dong, kira-kira menangis gak di sana? Ya, jangan, artinya, apa, membuatkan, ciptakan, suasana, damai, agar, para Nabi-Nabi kita, itu, bahagia, senang, tersenyum, melihat, pengikutnya, anak rohanianya, itu, hidup, itu pun, seperti di, kundi yang anak-anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Damai dimulai dari diri sendiri. Salam damai dari Fakta Israel. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!